Jalan pelantikan Presiden Wakil Presiden 20 Oktober, aparat TNI Polri gelar pasukan pengamanan di Nusa Tenggara Timur. Gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden ini dipimpin Kapolda NTT. Jajaran kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur bersama TNI serta jajaran pimpinan Forkom Pinda dan Toko Masyarakat menggelar apel persiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang. Apel yang berlangsung di lapangan Kapolda Nusa Tenggara Timur dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjan Pol Hamidin. Dalam apel bersama, Kapolda Nusa Tenggara Timur mengatakan kondisi keamanan di wilayah NTT relatif aman. Atas komunikasi dan himbauan bersama masyarakat di wilayah ini, untuk itu masyarakat dihimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di setiap 22 kabupaten, kota di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena keamanan Presiden dan Wakil Presiden merupakan tanggung jawab kita bersama. Siaga hari ini, pertama saya ingin menjelaskan situasi secara umum di Nusa Tenggara Timur ini relatif cukup aman. Jadi berbagai elemen masyarakat sudah komunikasi dengan kita dan kita menghimbau untuk dari kemarin sebetulnya sampai nanti tanggal 20, kita sama-sama menjaga keamanan Nusa Tenggara Timur. Kemudian maksud apel ini, kita lakukan agar TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat kita bahu-membahu untuk menjaga keamanan pelantikan Presiden. Demi kelancaran dan keamanan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah NTT, polisi dan TNI akan melakukan patroli di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dan akan menindak tegas bagi yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dari Kupang, Oktobala, tim AINews melaporkan. Selanjutnya, telah dilaksanakan laporan selesai. Kupangkan!